Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tapi akan menanam tanaman bulian ya bulian musangking ini ya ini dari kemarin sudah menanam tapi ini dari penangkal yang berbeda atau penjual hibid yang berbeda walaupun sama-sama dari salaman ini kita coba eh tes ya ukurannya berapa Oh 102 cm 102 cm Oke oke mohon maaf ini ada kursi-kursi itu adalah suara sungai ya karena sebelah ini persis sungai semuanya agak besar apalagi ada banjir gitu ya ini di belakang rumah ini bakal akan mencoba menanam jelian musangking ini jenis musangking ya terus ada kater alatnya titok terus ada cangkul ya untuk mencampur ini campur media tanam terus ada tos tangan dan yang ada planter bag ya terus jangan lupa ini ada pecahan batu bata jadi pecahan batu bata digunakan untuk eh airasi ya di dalam ini dalam printer bag ini Oke kita mulai ini adalah Hai eh gila musangking yang tanam dipoli bag atau printer bag dengan ukuran 50 liter ya 50 liter untuk mencoba apakah nanti sampai berbuah begitu ya jadi kita coba kita coba dengan printer bag ini ini printer bagnya ini kita lihat apakah sudah bolong kok belum ini pencoba ternyata sudah ntar kita lihat dulu Oh ya sudah sudah bolong ya ini bolong-bolong untuk airasi tanah eh kok tanah air dan udara ya nanti kepas dikasih air biar tidak mengenang akarnya biar tidak kusuk gitu oke yang pertama dikasih pecahan batu bata itu dan batu bata kebetulan adalah sisa dari pembangunan yang Pak B kita diganti dengan Batu bata-bata pecahan genteng terus teribuk telepon sabun kelapa bisa untuk yang penting untuk membantu airasi biar lancar gitu ya biar lancar airasinya sehingga ketika disiram itu menjadi eh lancar airnya kecuara selanjutnya ya dikasih ini tanah-tanah yang tadi dasar Pak B campur media dan tanah pupuk kandang dan sekam bakar atau sekam Kenapa rasekam karena sudah tidak mencegah jamur ya karena tidak akan ada pembusukan dan juga mungkin nanti dari pupuk dan fungsi atau polositas tanah terus pupuk kandang yang sudah matang dari kotoran kambing ya setelah itu ada apa namanya tanahnya dikasih dulu tapi Pak B cek karena di ambil tanah di pekarangan ternyata agak asam gitu terus tapi lihat kita isi sampai ini sekitar sepuluh empat ya sepuluh empat diisi nah diisi seperti ini perempat diisi lah itu pakai katerhaya Hai semuanya saya dapatkan ini kita coba mu sangking ya sangking kerja supaya menggunakan langkah terlalu menggunakan pisau juga bisa tangan juga tetapi tetan tapi yang rusak yang terbeginya Oke kita lihat apakah sudah semuanya sampai bawah sebelum nah ini yang bawah ternyata belum semua ya ya guys masih masih belum sampai bawah terakhirnya hati-hati begitu nah seperti ini guys dimasukkan masukkan dipaskan ini sudah bisa kalau dipaskan biar tegak ya nah ini tegak setengah-tengah kita akan terus diisi menggunakan tanah kembali sampai leher akar inilah salah satu jenis julian mu sangking dengan ukuran tadi 102 cm ya semoga nanti bertumbuh dengan baik nanti setelah ini di tanam lebih baik nanti setelah satu bulan tapi akan apa namanya pupuk dengan menggunakan pupuk dua pupuk ya biasanya pupuk organik dan juga pupuk anorganik kalau pupuk organik menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos lalu anorganik itu yang mengandung unsur makro N P dan K boleh boleh apa namanya Hai majemuk boleh tunggal kalau majemuk berarti MPK bisa mudiara bisa merauke dia bisa usia ya Nah kalau yang tunggal menggunakan BN nya dari nitria atau urea atau set ayah untuk pemenuhan unsur N nya untuk pemenuhan unsur P nya menggunakan SP 36 untuk pemenuhan unsur K nya menggunakan kasutnya itu untuk yang tunggal tapi kalau mau yang lebih praktis ya pakai yang majemuknya sudah bisa semua kalau umur kalau unsur pemenuh mikronya akan ada peperlum MG PR PR tanah sebagainya ini dipenuhi sampai air akar air akar yang dibersihkan diputar ya biar terputar ya semua ini seperti ini nanti kalau agak besar ya mungkin dikasih aja ya biar ada angin lumayan ada angin besar udah nanti diletakkan langsung di karena sudah agak lama guys udah adaptasi ya yang lumayan bagus untuk eh guliarmu sangking ini semoga nanti tumbuh dengan baik tumbuh dengan sempurna ya nanti akan kita review Halo tadi ini tidak Pak B lihat tidak ada hamanya tadi Pak B pas 6 kemarin itu ada hamanya ulatnya ulat itu ya ini pengendaliannya menggunakan insektisijal biasanya ulat dan juga semut atau kutu-kutu putih gitu yang menyerang sehingga ini perlu pengendalian secara eh apa namanya Hai rencana begitu dari setiap bulan di pupuk dan juga pengendalian menggunakan besi cal untuk sama penyakitnya penyakitnya pengisi cal dan samburlah ya terus kalau yang kalau cuma 12 ya pakai manual juga bisa mengumpulnya juga teratur dan nanti ini akan tumbuh subur ya tumbuh subur mungkin pot ini kurang besar nanti bisa di ganti ke pot yang 100 liter itu juga bisa kita coba eh semoga ini bisa menjadikan manfaat ini adalah solusi berkebun di tanah yang sempit begitu tapi kita pingin punya koleksi tanaman yang banyak ya saat adalah pengguna tahbulan pot air pen terbaik ini adalah salah satu solusinya ya karena harganya tidak begitu mahal sehingga bisa kalau mungkin julianya yang agak lumayan lah tapi ini pupuk kandang ada sekam juga punya tempat-tempat di beberapa tempat kalau dicara ya di toko-toko tanaman itu biasanya menyediakan arah sekamu tanah kan ada pengarangan dan sebagainya seperti itu untuk rekreasi juga nanti prosesnya akan kita tahu nanti kalau pengendalian gulma penyakitnya hama juga kalau gulmanya dikendalikan dengan manual begitu semoga bermanfaat jangan lupa like dan komen eh Pak B juga banyak konten-konten tentang investasi emas mas digital mas patangan terus tanaman perkebunan ada kopi dan sebagainya dan juga wajib putra dan juga hidropoli macam-macam ya semoga bermanfaat semoga menginspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh